Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Elman. Sebelum kita berdiskusi lagi, kita coba mendengarkan dulu pendapat dari pengamat politik yang sudah terhubung lewat saluran telepon Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bang Ray, kita melihat Partai Gerindra sudah masuk Kabinet Indonesia Maju, dianggap bahwa sekarang sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, sehingga yang dihitung sebagai oposisi tinggal PKS, Demokrat, dan PAN. Kalau Anda melihat sebetulnya mereka ini cukup tidak untuk menyeimbangkan atau mengawasi jalannya pemerintahan, Bang Ray? Sama sekali tidak berimbang ya, karena dengan maksudnya Gerindra, komposisinya akan jadi 70, 30, bahkan 75, 25 gitu. Dan begitu sebetulnya hampir tidak ada oposisi, apalagi di tengah siwasana seperti sekarang, Partai Demokrat misalnya mempunyai kecendongan bersama dengan pemerintah, ketika memposisi itu. Saya kira kalau ada situasi yang berubah lagi, boleh jadi tempat lainnya juga akan berubah dalam kepentian, akan betul-betul masuk ke dalam kondisi pemerintah. Maksudnya kalau seandainya ada reshuffle kabinet begitu, maksud Bang Ray? Bisa saja, atau kemudian beberapa orang, dari kemoraan misalnya, dimasukkan ke beberapa pos, baik itu amin, ataupun apapun ya, tapi tetap berada dalam kekuasaan. Oke. Maka kemungkinan kesarnya, justru ke depan juga akan ikut dengan kualitas pemerintah. 25 atau 30 persen oposisi itu menurut Bang Ray tidak cukup untuk menjalankan fungsi check and balance? Ya sama sekali tidak ya. Itu kan apa namanya ya, dalam pengambilan keputusan apapun sudah terbayang bahwa itu akan kalah selalu kan kira-kira gitu. Oh, kalau misalnya voting begitu ya maksudnya ya? Voting atau apa gitu ya, buat design apa gitu. Maka sebetulnya sekarang oposisinya, istilah saya itu adalah justru teman-puan isinya presiden sendiri gitu. Oh. Maksudnya bagaimana Bang? Ya yang jadi oposis itu Bang, ujung-ujungnya kemudian ya teman presiden ini sendiri karena punya potensi diantara partai-partai yang lukuh presiden, apa namanya itu ya, interestnya berbeda-beda gitu. Karena interestnya berbeda-beda, disipulah kontrol diantara mereka juga terganti. Memang boleh Bang, di dalam koalisi ada yang bersikap oposisi begitu? Kalau di Indonesia sih lazim ya, gitu. Yang sudah masuk, iya, yang sudah masuk koalisi, tapi juga beroposisi itu biasa gitu. Yang mestinya oposisi, masuk ke koalisi itu juga biasa gitu. Oh. Nah makanya nanti juga kita akan terlihat-terlihat mereka yang di dalam koalisi juga yang melakukan oposisi gitu. Hmm, oke. Kalau begitu, kalau begitu makin cair begitu ya dalam tanda petik politik kita begitu Bang? Bolak balik. Bolak balik ya? Iya. Saya jadi bingung ini. Jadi kalau begitu yang pemerintah yang mana, yang di luar pemerintah yang mana? Jadi tidak jelas ya? Tidak jelas. Jadi ya, kalau temanya tadi konsistensi, tidak justru itu yang sebetulnya kita tidak punya. Oke. Yang berada di dalam, seringkali seperti di luar, yang di luar, tidak terkadang seperti orang dalam. Oke. Terima kasih Bang Reh. Kita ikuti saja nanti perkembangannya seperti apa. Selamat pagi Bang Reh Rangkuti. Apa iya begitu Bang Elman? Bahwa Bang Elman bisa menjadi Leonard, Leonard bisa menjadi Bang Elman, dan itu tergantung situasi, oposisi dan koalisi. Apa begitu Bang? Ya, kita tetap harus juga menghargai, menghormati pendapat saudara kandung kita ini. Iya, iya. Jadi itu kan perspektif menurut Bang Reh ya. Tapi kalau pemahaman saya sih, oposisi itu seperti yang saya utarakan di awal editorial ini, tidak tergantung jumlah. Jadi pada akhirnya itu kualitasnya, sepanjang kualitas yang disampaikan, isu yang disampaikan itu memang fakta benar, dan bernilai, ya saya pikir itu akan efektif. Dan harapan saya memang koalisi gomuk ini, pemerintah ini juga harus dengan rendah hati. Kalau mau sukses negeri ini, pemerintah sekarang ini harus rendah hati, mendengar, memaknai, apapun yang menjadi omongan daripada oposisi. Sepanjang itu benar ya. Iya, pakai fakta, pakai data yang akurat. Pakai fakta, argumentasi yang cukup, harus didengar. Tetapi kalau memang seperti yang saya utara kata, dia hanya nyinyir, kayak selama ini kan nyinyir, asal ribut saja, asal bunyi, asal ribut, berisik, yaudah, ya ke lautan saja itu. Dan oposisi seperti ini, ya pasti akan tidak ada gunanya, ya putus asa. Jadi, saya mau katakan, ini bukan persoalan berada padapan. Oposisi akan menggulingkan pemerintah. Bukan begitu. Ini kan, pemerintah bersama oposisi, sama-sama mau menciptakan negara yang bersih, negara yang mampu mengwajawantahkan kepentingan rakyat. Memanjukan negara ini sama-sama. Memanjukan negara, kan gitu. Kenapa? Supaya, siapapun yang akan menjadi presiden pasca Joko ini, lebih mudah. Jadi, kalau itu terjadi kan, jadi bukan soal jumlahnya, kualitasnya. Jangan lupa, saya lihat ini, sekitar 148, kalau gabung, PKS, PAN, Demokrat. Capa peluang? Arti 25,7 persen. Oh. Dari 575, kan. Nah, artinya, kalau katakan mereka mau mencalonkan presiden, dan loka presiden, lebih dari cukup. Bisa, ya. besar, bisa. Jadi, menurut saya sih cukup. Dan saya percaya, Pak Susilo Bambangudayaono kan, ini kan, bekas presiden. Dan, tapi kan juga Demokrat, pasti tidak akan mau, hanya sekedar penyeimbang, menyenang-nyenangkan. Tapi dia, harus mampu, memposisikan Demokrat itu adalah, partai yang memang, yang mau membangun negara ini. Tapi membangun dan tidak, yes man. kalau di, misalnya, seandainya yang dikatakan, atau diprediksi oleh, Bung Rai Rangkuti tadi, itu benar bang. Di tengah jalan, kabinet ada reshuffle, sudah kita lihat, beberapa kali ada reshuffle, kemudian ternyata, yang masuk adalah, Partai Demokrat, misalnya, yang masuk ke dalam pemerintahan. Atau tidak reshuffle pun, diberikan tambahan, misalnya, Wakil Menteri untuk Partai Demokrat, berat, berarti makin sedikit lagi oposisi. saya sih berharap, Pak Jokowi, beserta koalisinya, jangan lagi menggoda. Jangan juga, genit-genitan gitu ya. Genit-genitan seperti apa bang? Iya, artinya, ya memancing-mancing, yang, katakanlah yang sekarang, tadi di luar ini, masuk. Untuk apa gitu kan? Yang ada aja, udah gemuk. Maksud tambah, jadi nanti nih, ya, terlalu tambun kan? Jadi, bongsor, kata orang kampung dulu. Badan besar, tapi, tapi apa, kropos kan gitu kan? Big giant, cannot dance, kata organisasi, Bang. Jadi maksud saya, udah biarkan aja begini, tapi seperti saya katakan, andai katapun seperti itu, yang paling akhir nanti tinggal PKS, saya percaya, PKS, mampu, menjadi oposisi, yang bermertabat. Konstruktif ya? Konstruktif, yang, berwibawa. Hanya saja yang saya mau katakan, seperti yang saya baca, kemarin-kemarin itu, ada, kader partai, yang mengkritisi, soal, apa, kata Nuwamen, katanya, dulu memang, pada penjelasan pasal 10 itu, harus jabatan karir. Tapi itu sudah dibatalkan oleh, MK tahun 2012. Mungkin lupa, atau kurang baca? Ya kalau saya mengatakan ya, ya kalau, kalau, kalau misalnya, politisi, tidak baca, lupa, ya jangan jadi politisi, jangan, jangan ngomong. Nah, ini kan, kalau kualitas, oposisi seperti ini, ya pasti ke laut. Bang Ilman, pertanyaan berikutnya adalah, kalau yang sudah di dalam, di dalam koalisi, kemudian dia berkaki dua, atau berkaki tiga, atau bahkan berkaki banyak, itu sebagaimana, kita akan bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, di Editorial Media Indonesia. Bang Ilman, kita coba dengarkan dulu, pendapat dari pemirsa Metro TV, kita sudah terhubung dengan, pemirsa Metro TV, di Surakarta, Jawa Tengah. Anda Pak Bambang Sabtono, Pak Bambang selamat pagi Pak. Halo Pak Bambang, selamat pagi. Pak Bambang Sabtono, di Surakarta, Jawa Tengah, Selamat pagi. Kelihatannya masih, belum tersambung. Oh Pak Bambang, selamat pagi Pak Bambang, silahkan Pak. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Pak Indonesia. Ya, silahkan Pak. Ya, Mas Leo, menurut saya, konsistensi oposisi, untuk Indonesia maju, haruslah diwujudkan, dalam bentuk sikap, yang objektif, konstruktif, dan solutif. Jadi bukan subjektif, apalagi yang provokatif. Terus begini Mas, kalau kita, mau jujur ya Mas ya, bahwa, untuk saat ini, Kabinet Indonesia maju, pada minggu pertama saat ini ya Mas ya, ini menunjukkan kinerja yang sungguh luar biasa, yaitu bekerja keras, dan bekerja sangat cepat. Seperti yang kita ketahui, bahwa hari minggu 20 Oktober, Presiden dan Wakil Presiden itu dilantik. Hari Senin dan Selasanya, Presiden sudah menyusun menteri-menterinya. Kemudian hari Rabu, Presiden sudah langsung melantik 38 menteri dan pejabat setingkat. Nah, hari Kamisnya, sudah rapat koordinasi dengan seluruh menteri. Kemudian hari Jumat, Presiden Jokowi sudah menyusun dan melantik 12 Wakil Menteri. Hari Sabtu, Presiden sudah tancap gas untuk kunjungan kerja ke Papua. Nah, sehingga Mas, berbicara Kabinet Indonesia maju, bahwa secara mayoritas yang telah diduduki oleh para profesional ini, sudah wajar apabila ada partai politik yang tidak terakomodir menjadi menteri maupun bamennya. Nah, sekalipun menteri dan bamen itu prerogatif Presiden, namun kita tahu bahwa partai politik dan pihak lain juga berupaya atau mempengaruhi atau meminta jatah pada Presiden. Sekurah, demi kepentingan bangsa dan negara, Presiden mampu dengan cepat dan tepat untuk menyusun dan melantik kabinetnya. Terima kasih, Pak Mama Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Bambang, ada Pak Anton di Maumerin, Nusa Tenggara Timur. Pak Anton, selamat pagi. Salam, selamat pagi, Bu Leo. Selamat pagi, Bu Ima Isiragi. Selamat pagi, Indonesia. Selamat pagi, silakan, Pak. Jadi, Bung Leo, baca reformasi, saya melihat hanya ada dua partai yang konsisten itu berperan sebagai opositor. Ya. BDIP dua periode. Itu benar-benar efisnya itu tidak mengarah kepada meraih transaksional kritik, ya. Benar-benar BDIP itu konsisten. Tidak berada dalam lingkaran kekuasaan. Dan karena perjuangan mereka itu sangat konkret, proporsional, berpihak kepada rakyat, ya, dengan mengkritisi hal-hal sifatnya instruktif dan solutif, BDIP itu jaya. Saat ini, satu-satunya partai yang saya lihat, itu konsisten, hanya PKS saja. Meski demikian, saya mau katakan, ya, PKS tentu, dalam hal ini, seperti Bung Elman sudah katakan tadi, itu mungkin salah ingat, atau salah paca, atau salah paham, agak paham, maka, kritik-kritik yang diberikan itu kepada pemerintah, yang orientasinya kepada kekuasaan, tidak laku. Oke. Jadi harus akurat, ya. Jadi harus akurat, ya. Artinya apa? Mengkritisi segala sesuatu itu kepada program pemerintah, yang prorakyat, yang beri, mau saya katakan, dari ketika Jokowi ini kan sebenarnya, ingin adanya perampingan, ya, efisiensi, tapi dengan perlantikan itu, Jokowi ini menunjukkan bahwa, dia memang orang, yang mengata totali, untuk memperjuangkan Indonesia, maju, ya, dan merangkut semua. Tapi ingat, Bung Karno itu jatuh dengan Nasakom, ya. Nihak yang tulus, sangkul semua, walaupun beda Jokowi ini, karena itu, saya menangkapkan kepada PKS itu, walaupun kecil. Mari. Harus tetap oposisi yang objektif, ya. Jika benar-benar ingin opositor yang bagus, dia punya peluang untuk periode yang akan datang, gitu. Baik. Terima kasih, Pak Anton, di Momer, Indonesia Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pantan ada Ibu Upik Muara di Jakarta. Ibu Upik, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leona dan Bang Elman Saragi. Selamat pagi, Bu Upik. Silahkan, Bu. Saya suka dengan penyusunan menteri yang kabinet kemarin, 50 penyusunan apa yang diucap itu dilaksanakan. Adanya oposisi minim ini adalah, sudah terjawablah bahwa Pak Jokowi bekerja untuk rakyat. Makanya, coba kalau Pak Jokowi tidak bekerja untuk rakyat, mungkin partai lain orang sudi untuk merapat. Seperti itu kan, gitu. Nah, sekarang sudah terbentuklah kabinet. Nah, menurut saya untuk oposisi ini boleh dan bagus, saya apreset untuk PKS, dan saya sekaligus memohon kepada PKS, apabila mengkritik presiden atau pemerintah, itu yang benar-benar beralasan, gitu. Jangan ngawur, karena apa? Kita lihat sendiri bahwa masyarakat ini mempunyai pemikiran yang masih belum satu solid, karena adanya peristiwa Pilku kemarin. Jadi, tolong kepada wamen-wamennya juga ini, jangan memikirkan kantong sendiri, dan kepada kabinet yang terpilih menterinya dari partai, jangan ikut aturan jalan pemikiran partai, tapi rakyat, untuk rakyat. Buat 1 tahun 1945, 2 tahun kemudian akan maju Indonesia, apabila seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Upik Muara di Jakarta. Di belakang Ibu Upik ada Pak Yohanes di Tenggarung, Kalimantan Timur. Pak Yohanes, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bung Leo dan Bung Saragi. Selamat pagi, Pak Yohanes. Silahkan, Pak. Yang pertama ini, kalau memang kita melihat dari sisi gabung dan tidak gabungnya dalam kabinet, memang oposisi ini jumlahnya sedikit. Dan tentu saja tidak seimbang, apalagi kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini kan diambil dengan cara voting ya. Oleh karena itu, yang kita harapkan ke depan ini, konsistensi oposisi itu sebenarnya bukan soal bergabung dan tidak bergabung. dengan kabinet. Tetapi bagaimana konsistensi dari para wakil rakyat, mindset mereka, pola pikir mereka sebagai wakil rakyat itu adalah mengkritik semua kebijakan pemerintah yang tidak bermuara kepada kepentingan masyarakat. Nah inilah, entah mereka yang bergabung atau tidak bergabung, ya itulah tugas parlemen itu. Nah ini yang kita harapkan ke depan, supaya parlemen tetap on the track sebagai pengkritik pemerintah. Akhir-akhir seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yohanes di Tenggarong, Kalimantan Timur. Para pemirsa melihat, Bang Elman, bahwa memang bukan. Tadi yang menarik yang Pak Yohanes katakan terakhir. Oposisi itu bukan masalah masuk atau tidak di dalam kabinet, tapi bagaimana mengkritik kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Bagaimana Bang? Ya, memang intinya kan posisi oposisi itu kan sebetulnya kan mau membuat terang yang gelap. Tapi yang seperti kita utarakan itu ya, gelap itu memang harus menjadi fakta dulu. Nah lalu kita buka, tentu dengan cara-cara yang santun aja, ngapain berisik gitu. Nah makanya saya bilang dari awal bukan soal jumlahnya, dan juga bukan soal katakanlah misalnya DPR harus tetap konsisten, bukan begitu. DPR itu ya memang harus berfungsi mewakili rakyat kan. Mengawasi pemerintah. Mengawasi pemerintah. Nah DPR juga bisa dimanfaatkan untuk menerangkan, membuat jelas yang gelap. Katakanlah, kan ada saja dan mungkin bisa banyak yang tidak terlihat oleh pemerintah. Nah itu yang harus dilihat oleh oposisi. Sepanjang itu fakta, saya percaya Presiden Jokowi pasti akan mendengar. Karena Pak, sepanjang argumentasinya masuk akal, ngapain pula kita udah mau kejurang, maksudnya kita biarkan kejurang. Jadi, malah menurut saya Pak Jokowi sebagai Presiden harus berterima kasih kepada oposisi seperti ini. Yang harus dicegah adalah, kalau oposisi itu hanya seperti yang selama ini terlihat kan nyinyir, asal bunyi, sudah benar, tapi berusaha dikatakan tidak benar. Katakanlah misalnya ketika Pak Jokowi membangun jalan tol. Banyak yang nyinyir, rakyat tidak membutuhkan jalan tol. Tidak makan aspal. Tidak, rakyat tidak makan aspal. Inilah contoh-contoh kritik dari oposisi yang tidak jantel. Yang tidak sehat. Yang penting tampil beda. Kalau jantah tampil beda, ya ngapain jadi oposisi. Tapi memang Bang, bicara soal jumlah, kalau misalnya pengambilan keputusan itu voting begitu ya Bang ya. Kan memang akhirnya kalah jumlah orang-orang yang tidak di dalam pemerintahan. Itu bagaimana Bang? Gini, kita jangan terus membayangkan satu apa, akan di voting. Nah, itu yang saya katakan harus oposisi ini mampu meyakinkan pemerintah Anda keliru. Iya, iya. Kalau Anda tetap pelasadakan ini, akibatnya ini. Jadi harus akurat. Akurat. Pakai data yang lengkap. Data yang lengkap, dan dia jelaskan kalau menurut kita di oposisi, sebaiknya Pak Presiden begini. Nah, kalau itu yang dijelaskan, itu yang dikemukakan, itu yang diketengahkan di publik, persennya pasti mau. Jadi harus kredibel, Bang ya. Ngapain? Menghadap, membayangkan voting, nggak akan ada voting itu sepanjang argumentasinya masuk di akal. Oke. Tetapi kalau seperti yang saya kasih contoh tadi, tidak akurat. Tidak akurat. Akhirnya juga orang mempertanyakan ya. Anak taman keanak, anak taman keanak juga bilang, ini politisi. Apa ini? Bagaimana kemudian kita sebagai rakyat warga negara bisa juga ikut menyeimbangkan posisi atau porsi pengawasan pemerintah itu akan kita bahas di bagian berikut. Bang, 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 saya tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih, Bang. misalnya Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang, bagaimana kalau kemudian oposisi sudah membangun dirinya untuk menjadi oposisi yang kredibel. Tapi pada saat bersama nanti kemudian kita melihat jangan-jangan benar yang dikatakan Bung Raya Rangkuti tadi, di dalam koalisi ternyata ada juga yang kakinya mencela-mencela begitu. Itu bagaimana, Bang? Ya, itu yang kita ingatkan dari awal. Komitmen untuk bersama-sama dalam koalisi besar ini harus juga dinyatakan oleh Ketua Umumnya gitu ya. Jadi tidak hanya komitmen kompensi pers. Tapi Ketua Umumnya harus menyatakan juga hidup mati bersama. Tetapi saya tetap memberikan kelonggaran hidup mati tidak berarti biarpun salah tetap begitu. Tetap harus objektif ya. Tapi kan kalau di dalam kan ada mekanisme kan. Jangan ribut juga. Dibahas di internal. Ya, kalau mau berargumentasi di meja sidang kabinet lah. Di meja sidang kabinet. Jangan di luar berkaur-kaur. Betul. Itu mah itu kalau dalam apa itu kan ya lemper batu sembunyi tangan itu. Jadi seperti tukang jual obat itu. Itu pengkhianat. tapi kalau kita kembali kepada topiknya sebetulnya ini kan oposisi itu bisa menjadi primadona. Menjadi gadis cantik dia. Dikagumi orang. Sarannya satu aja. Dia harus kredibel. Dia enggak boleh berbohong. Dia enggak boleh nyinyir. Dia tidak boleh berisik. Dia tidak boleh tongkosong mencari bunyinya. Atau memberitahu begini. Nanti solusinya saya kasih tahu kalau saya sudah berkuasa. Ada yang bilang begitu tuh bang. Itu 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 saya katakan kalau saya misalnya katakanlah PKS ya saya enggak takut sendirian dan saya malah saya tidak menghargai kalau ada partai-partik yang mereka rengek ikut di barisan harus bangga dong ketika kita memang kalah di dalam kompetisi pemilu ya memang posisi kita harus menjadi oposisi nah sekarang bagaimana posisi kita menjadi terhormat ya harus kredibel saya tidak tidak suka ketika misalnya kader-kader di oposisi ini kerjanya mau apa mau membulkan kacamata besar mana kesalahannya hajar enggak begitu dan bukan diperbaiki tapi dihajar itu itu namanya bukan oposisi jadi coba posisikan kau menjadi primadona dan saya juga menghimbau kepada pers nah untuk karena konserasinya seperti ini maka saya berharap pers juga harus memberi tempat kepada oposisi yang memang menjadi primadona yang kredibel harus pilih-pilih juga ya harus ya kalau hanya nyinyir aja kayak yang sudah-sudah siapa itu malas kita ngomong orang-orang itu saya lupa namanya itu aduh ya kalau gitu ya jangan tutup kesempatan untuk yang nyinyir kepada asbun kepada yang hanya kerjanya berisik itu enggak bisa dikasih tempat baik asal kita memajukan Indonesia maka kita harus bisa juga membuat oposisi yang konsisten yang penting jangan pernah membayangkan semua soal melalui voting oke baik bang Yaman Saragi terima kasih bang sudah hadir disini selamat pagi bang pemirsa partai-partai yang ada di barisan pemerintah diharapkan konsisten dukungan tidak sepatutnya dibarengi dengan mengikuti arah kebijakan partai terlebih ketika menteri dari partai politik menjalankan tugas sebagai menteri kalau semua peran penyelenggaraan negara berjalan seimbang rakyat baru boleh merasa optimis cita-cita Indonesia maju akan tercapai semoga itu yang terjadi saya Leonat Samosir terima kasih Anda sudah menyaksikan selamat pagi selamat pagi METRO TV knowledge to elevate